Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, agar lemonnya tidak mau bazir dan tidak terbuang dan tidak busuk ya, karena lemon ini kalau kita biarkan walaupun kita simpan di kulkas tapi kalau terlalu lama tetap saja busuk ya dan tidak berguna. Nah, tipsnya ini lemon saya sudah cuci semua ya teman-teman. Nah, disini saya sudah sediakan perasan lemon ini. Saya ada ya yang dari listrik tapi saya menggunakan ini dan ini ya piring plastik pastinya dan pisau untuk memotong lemonnya. Nah, lemon ini teman-teman banyak manfaatnya ya dan banyak kegunaannya. Nah, salah satunya kalau di Saudi disini tuh paling suka kalau kita bikin salata atau salad kita menggunakan lemon. Kalau kita membuat nasi, nah untuk di atas nasi atau toppingnya juga dikasih lemon. Karena orang sini tuh sangat suka ya dengan lemon. Lemon ini juga bisa kita buat untuk jus atau asir lemonnya. Nah, bisa juga ini banyak ya manfaatnya lemonnya. Nah, karena saya ini lemonnya banyak, ini masih baru segini ya, masih banyak di kulkas ya. Nah, teman-teman, saya akan memaras lemonnya. Dan saya ini akan membuat dua bagiannya yang separuh akan saya peras dan separuhnya lagi akan saya potong-potong dan akan saya masukkan ke plezer. Nah, dan untuk kalau kita simpan di plezer itu tahan lama ya, tahan sampai dua bulan, satu bulan. Karena kalau terlalu banyak kan nggak mungkin habis dalam waktu sebulan atau seminggu atau dua minggu ya. Nah, lemon ini akan saya peras. Nah, teman-teman, sebelum lanjut mengikuti kegiatan saya, Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Omidika teman-teman. Nah, yukuti terus teman-teman kegiatan saya sampai akhir ya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan memotong lemonnya dulu ya. Ini saya menggunakan tangan kanan ya, teman-teman. Ini karena saya HP-nya menggunakan HP kamera depan ya. Nah, saya tidak memakai sarung tangan ya. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita akan potong sebagian karena akan saya peras. Tinggal potongnya seperti ini ya. Kalau di Indonesia itu lemonnya kebanyakan lemon yang hijau ya. Tapi kalau di sini itu jarang lemon hijau ya. Lemonnya yang kuning-kuning seperti ini. Lemon ini musim-musiman ya, teman-teman. Kalau lagi nggak musim, kalau beli itu di sini juga sama mahal ya. Tapi kalau lagi musim sih nggak beli di sini, Alhamdulillah. Nah, lemonnya saya potong seperti ini ya. Dan sebagiannya akan saya potong-potong kecil dan akan saya simpan juga di pleasure ya. Nah, teman-teman. Ini lemon yang sudah saya potong ya. Nah, teman-teman. Ini lemonnya ya setelah saya potong-potong. Nah, saya akan saya peras ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ikuti terus ya kegiatan saya sampai akhir ya. Kemudian saya akan peras di sini. Memakai ini ya, sebenarnya di sini juga ada pemerasan lemon yang listrik. Tapi saya menggunakan ini aja. Ini lemonnya sangat bagus ya. Airnya banyak. Air lemonnya. Dan lemon ini besar-besar ya. Kalau di Indonesia itu lewat. teman-teman mahal ya, teman-teman. Kalau di sini tuh, di Saudi itu banyak yang punya pohonnya. Di depan rumah juga. Banyak yang nganam di depan rumah ya. dan juga teman-teman mahal ya. nah teman-teman setelah diperas kemudian saya akan membuat menaruh ininya ke sini ya menuangkannya di sini dan saya akan membekukannya ya dan di pleasure ya mungkin sekitar satu jam ya seperti ini ya nah ini saya sudah dapat satu ya dan masih kebetulan di sini cuma ada dua ya saya akan membuatnya dua dulu selamat menikmati 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 ke plezer nah teman teman ini ya jadinya setelah beberapa jam ya ini saya masukkan ke plezer dan ini hasilnya asir lemon atau air lemon yang sudah saya peras tadi nah ini teman teman ya kalau setelah dibuat es seperti ini ini tahan ya sampai kan mungkin sebulan atau dua bulan tergantung kita memakainya banyaknya sedikitnya nah teman teman air lemon ini manfaatnya sangat banyak ya ini untuk bisa kita gunakan kalau kita membuat salatah atau salad ini yang di salad saudi ya nah untuk membuat jus atau apa jus lemon ya jus lemon sama mint nah ini sangat enak dan cocok kalau kita buat jus lemon dan mint kalau musim panas ya teman teman nah ini juga kita bisa buat mencuci di ikan biar tidak bau amis ya kalau kita sakit tenggorokan ini bisa juga di ini kegunaannya untuk sakit tenggorokan ini banyak ya pokoknya air lemon ini manfaatnya itu banyak ya nah saya akan mencopotkannya dan saya akan taruh di toples ya teman teman nah kalau kita saat kita mau menggunakannya lebih gampang kita tinggal mengeluarkannya dari plezer ya dan ini bisa tahan lama ya teman teman nah selanjutnya saya akan naruh di ini ya di toples ikuti terus ya teman teman kegiatan sampai akhir nah teman teman ini disini saya sudah sediakan toples untuk menyimpan ini ya sekarang saya akan menumpahkannya disini nah nah saya akan menyimpan disini nanti kalau kita mau menggunakannya ya gampang teman teman saya pakai tangan ya tangan saya bersih ini aja nah teman teman ini yang sudah jadi ya saya masih banyak dan akan saya buat sebagian seperti ini dan yang sebagiannya lagi akan saya potong potong dan akan saya simpan di plezer juga ya biar tahan lama ya teman teman so teman teman jadi kalau kita mempunyai banyak lemon ya tidak membazir dan tidak busuk dan tidak terbuang cuma 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 ya nah kita bikin seperti ini ya teman teman ini tahan lama ya dan kalau kata saya sih lebih gampang juga ya kalau kita mau menggunakannya nah teman teman ini ya lemonnya ini sudah saya simpan di plezer dan ini sudah jadi es ya nah ini yang ini yang asirnya ya atau yang air lemon yang sudah saya bikin es seperti ini ya dan ini yang ada cangkangnya ya sekarang saya akan simpan ke dalam toples teman teman ini ya sudah selesai semuanya ini yang masih ada cangkangnya dan ini yang air lemonnya saya bikin jadi es seperti ini ini tahan lama ya bisa sebulan atau dua bulan ya ini karena ini gak rusak ya nah teman teman untuk teman teman yang khususnya kerja di sini ya di Arab Saudi atau dimanapun pokoknya yang punya lemon banyak agar lemonnya tidak membazir dibuat seperti ini ya nah teman teman ini juga ya saya punya lemon jumbo ya ini yang seperti ini ya ini ini perkiraan mungkin satu kilo lebih kayaknya ini satu ini lihat kan teman teman ini ya cuma dimakan dalamnya doang ini biasanya majikan diambil dalamnya lalu dicampir dengan gula putih ya kalau saya gak suka ya soalnya kecut oke teman teman saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini jangan lupa dan jangan bosan-bosannya like share komen di bawah video ini dan subscribe ya tentunya teman teman nah teman teman sekian dan terima kasih mohon maaf kalau banyak kesalahan kekurangan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sampai jumpa teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati